Halo, ketemu lagi dengan saya Andri Danyari di Jelang Laga Viva.co.id yang akan memberikan statistik, preview, dan prediksi Liga 1 Pekan ke-10 musim ini. Sebelum masuk ke prediksi dan preview, ada baiknya kita melihat statistik sampai Pekan ke-9 kemarin. Sampai sejauh ini, Liga 1 sudah memainkan 81 pertandingan, menciptakan 203 gol, dan wasit telah mengeluarkan 383 kartu kuning, dan 18 kartu merah. Sampai saat ini, PS TNI masih menjadi tim tersubur dengan 17 gol. Puncak top scorer klasmen Liga 1 saat ini diduduki oleh penyerang Persela Lamongan, Ivan Carlos dengan koleksi 7 gol. Dan berikut klasmen lengkap Liga 1 sampai Pekan ke-9. Masuk ke preview dan prediksi, ada 4 pertandingan yang tidak boleh dilewati oleh Vivanian sekalian di Pekan ke-10 ini. Pertandingan pertama antara PS TNI melawan Persija Jakarta. Pertandingan ini menjadi kesempatan Persija Jakarta membuktikan diri kalau sudah bangkit. Lawan mereka bukan lawan yang mudah karena PS TNI berada di peringkat 7 klasmen sementara. Tapi peluang Persija untuk menang cukup besar karena PS TNI belakangan rekornya kurang bagus, 2 kali kalah dalam 3 pertandingan terakhir. Dan rekor pertemuan keduanya juga Persija 4 kali menang dalam part pertemuan di laga resmi. Jadi peluang untuk menang masih ada buat Persija. Lalu pertandingan kedua antara Semen Padang melawan PSM Makassar. PSM sangat tampil fantastis waktu ngalahin Persipura 5-1 bukan kemarin. Penampilan serupa pasti diharapkan kembali muncul nih pertandingan ini. Tapi Semen Padang belum pernah kalah di Stadion Haji Agus Salim. Sementara PSM gagal menang di 2 partai tandang terakhir. Jadi kemungkinan pertandingan ini bisa aja berakhir dengan seri. Pertandingan ketiga ada antara Bali United melawan Bayangkara FC. Bali United saat ini sedang dalam performa terbaiknya. Mereka bisa merebut 10 poin dari 4 pertandingan terakhir. Mereka pun berhasil menduduki peringkat 2 kelasmen sementara Liga 1. Tapi Bayangkara FC pasti pengen merusakan tren positif habis menang lawan Persib Bandung kemarin. Di pertandingan terakhir ada Persib Bandung melawan Persiba Balikpapan. Pertandingan ini menjadi pertandingan pertama Persib Bandung tanpa jajang nur jaman yang sudah mundur dari kursi pelatih. Jadi belum tahu siapa pelatih Persib Bandung di laga lawan Persibah nanti. Dan Persibah sendiri sebenarnya peluang Persib untuk menang ada karena Persibah kan tim juru kunci. Tapi kemarin Persibah habis menang untuk pertama kalinya di Liga ini. Jadi Persib kalau nggak hati-hati bisa kecolongan lagi. Tapi ya peluang untuk Persib menang sangat besar. Oke ini jadwal lengkap Liga 1 Pekan ke-10. Terima kasih telah menonton Jelang Laga Viva.co.id Jangan lupa like dan tinggalkan prediksi Anda di kolom komen. Dan bisa juga subscribe langsung Viva.co.id di sebelah sini. Kita ketemu lagi di Jelang Laga berikutnya. Bye! Terima kasih telah menonton Jelang Laga.